Intro Halo semuanya, kembali lagi di segmen Bahas Eji Di episode ini gue mau sharing sedikit tentang sejarah dari fashion item yang akhir-akhir ini lagi booming Apalagi kalau bukan varsity jacket Ya, jacket yang lagi in banget di tahun 2021 ini, tepatnya di Indonesia Emang punya bentuk dan tampilan yang keren Ditambah dengan tren barang vintage dan thrift shop Harga varsity jacket yang vintage gitu alias jadul Bukannya malah jadi murah, tapi malah jadi mahal tentunya Dari 6 juta sampai 8 juta juga ada Untuk sebuah varsity jacket bekas, tapi kondisinya mulus sih Ya, tapi gila aja ya Barang bekas harga segitu justru tujuan dari thrift shop kan pengen dapet murah Kok ini mahal? Ya, nggak salah sih Namanya juga hukum ekonomi, ada demand and supply Barang yang sedikit tapi dicari otomatis harganya naik Ya, tapi di episode ini gue bukan mau bahas hal itunya sih Gue mau bahas sejarah dari varsity jacket Dari tahun kapan ditemukan dan apa poin-poin yang bikin jacket Ini tuh jadi sebuah must have fashion item Apalagi di skena streetwear Yuk kita bahas Jika kita runut sejarahnya Jacket yang ikonik ini sebenarnya berawal dari sebuah tim baseball di Harvard University pada tahun 1865 Pada saat itu mereka membordir logo H yang besar di tengah sweaternya Ya, sebenarnya dulu belum disebut varsity jacket Bentuknya aja masih berupa sweater Nah, sweater itu sangat sakral atau suci di antara para pemain baseball Jadi cuma pemain-pemain terbaik yang bisa pakai sweater tersebut Untuk pemain yang duduk di bangku cadangan Wajib mengembalikan sweater itu di akhir musim liga Seiring berjalan waktu Eksklusivitas dan prestige dari sweater tersebut bertambah ketika para pemainnya berhasil mendapatkan penghargaan Dan sebagai tanda dari prestasi tersebut Sweaternya akan ditambah patch atau bordiran tambahan Varsity jacket yang kita tahu sekarang sebenarnya baru dibuat pada tahun 1930-an Dimana bentuk jaketnya yang lebih boksi dan penggunaan bahan kulit pada bagian tangannya Mulai diajukan oleh para tim-tim olahraga di kampus-kampus Amerika sana Karena tim olahraga seperti baseball dan football Tepatnya American Football Dari kampus bergensi akan bertanding setiap musim Dengan membawa nama baik tim dan kampusnya Oleh karena itu desain dari varsity jacketnya juga sangat berpengaruh untuk menambah prestige dari kampus mereka Ditambah dengan penggunaan material yang lebih baik Tentu karena permintaan para atlet agar jaket tersebut bisa dipakai di kala cuaca sudah dingin High School atau SMA ternama di Amerika juga mulai ikut-ikutan membuat varsity jacket untuk tim olahraga mereka Sampai pada akhirnya tahun 1980-an Popularitas varsity jacket ini mulai dilirik oleh tim olahraga profesional di Amerika Baik itu American Football, Baseball, sampai tim Basket Berbagai macam vendor dan manufakturer berlomba-lomba membuat varsity jacket untuk official merchandise dari tim-tim tersebut Tapi demi menekan ongkos produksi Alih-alih membuat varsity jacket dengan bahan tradisional seperti bahan kulit dan wool Mereka membuat varsity jacket dengan material satin Yang menjadikan jaketnya lebih tipis dan lebih murah dari segi harga jual Sehingga bisa lebih menjangkau masyarakat luas Dengan popularitas varsity jacket yang sudah semakin besar Ditambah ada jenis yang lebih murahnya Akhirnya jaket ini menyentuh ranah pop kultur mainstream Dimana pada tahun 1983 Michael Jackson juga pernah memakai varsity jacket dengan warna merah dan emas Yang dia tunjukkan di video klip trailer Di akhir 80 dan awal 90-an Jaket ini juga akhirnya merambah ke skena hip-hop Yang semakin diperkenalkan lagi oleh grup NWA dan Randi MC Setelah dipakai oleh grup rep yang sedang naik daun pada masanya Tentu semakin mengukuhkan kalau varsity jacket ini adalah merupakan salah satu fashion item untuk skena streetwear Ditambah lagi, pada tahun 1989 Stussy merilis One Love Yaitu adalah varsity jacket dengan motif warna tradisional rasta varian Dan ilustrasi international tribe khas Stussy Dan pada saat itu Langsung laris manis tentunya Udah sold out Sama lah ya Kayak perilisan sebuah varsity jacket dari brand lokal yang kemarin Sama langsung sold out Ya wajar Karena lagi trending pasti diburu Nah setelah Stussy merilis varsity jacket tersebut Kesininya brand-brand streetwear mulai terinspirasi untuk melakukan hal yang sama Entah merilis varsity jacket dengan bahan yang premium Alias dengan wool tebal berserta bahan kulit Atau dengan bahan yang ekonomis Ditambah dengan influence dari key person dalam dunia fashion Seperti Nigo atau Virgil Abloh Yang juga menggunakan dan mengeluarkan artikel varsity jacket dalam produk-produknya Yaudah varsity jacket ini udah makin trending Tapi sebenernya kalau gue liat sih Varsity jacket ini cocoknya untuk di negara 4 musim Dengan bahan yang tebal pasti cocok banget untuk menahan angin dingin di musim gugur atau salju Untuk urusan trend atau booming Sebenernya sih fashion blogger di luar sana juga udah mulai rame-rame Mempopulerkannya dari 2 tahun ke belakang Entah kenapa baru booming di Indonesia sekarang-sekarang Gak tau ya kenapa Kalau kalian rajin thrifting dari dulu Dari 3 atau 5 tahun ke belakang Kalian juga gak bakal nemu varsity jacket yang harganya jutaan Paling banter juga bahan yang wool kulit gitu Juga kenanya di 500 ribu lah paling mahal Ya kalau tebal banget dan masih bagus Juga paling di 800-1 juta lah paling maksimal Wah sekarang sih jangan harap bisa dapet harga segitu Kecuali kalian punya plug alias supplier rahasia kalian Sekali lagi ya it's okay lah Namanya juga jualan itu hak mereka Tapi ya kita sebagai penikmat dan customer be smart aja Jangan maksain ikut trend beli barang yang mungkin belum tentu cocok untuk kita Apalagi harganya kan mahal tuh sekarang Daripada nyesel udah beli jacket ini panas banget Untuk iklim Indonesia sebenernya kurang cocok sih bahannya Soalnya kan yang wool sama kulit gitu bikin panas Udah dijamin sauna lah Ya intinya be wise aja lah guys Untuk ngikutin trend boleh Tapi dicocok-cocokin aja ya Oke deh gitu aja untuk pembahasan dari episode bahas EG kali ini Semoga bisa memberikan manfaat bagi kalian Tentang pengetahuan sejarah varsity jacket yang lagi viral ini tentunya Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe Terima kasih sudah nonton sampai habis Sampai ketemu di episode selanjutnya Sampai ketemu di episode selanjutnya Sampai ketemu di episode selanjutnya